Intro Warga dan para pengendara merasa kesal dengan adanya genangan air di terowongan yang melintasi jalan tol di Kecamatan Plumbon. Pasalnya genangan air ini selalu ada jika sudah terjadi hujan di wilayah tersebut. Warga sekitar mengatakan, genangan air bisa ada hingga berhari-hari. Karena sistem drenase yang buruk di area tersebut, sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir maupun masuk ke dalam tanah. Selain sistem drenase yang buruk, penyebab dari adanya genangan air juga karena permukaan jalan yang tidak rata, sehingga menyebabkan aliran air tertahan tidak bisa mengalir. Tapi kalau misalnya habis hujan itu baru bisa suruh itu berapa hari? Ya nggak tahu. Berhari-hari berarti ada terus-hari? Ada terus. Itu karena nggak ada saluran air? Iya, nggak ada saluran yang kesitunya. Tapi itu kanan berat atau masalahnya. Kalau rata sih ya bisa lewat, tapi ada yang tinggi, ada yang lekuk. Ya lekuk gitu ya? Tapi dari desa belum pernah ada tindak lanjut? Jadi dibiarin aja? Karena air itu kayak resah kalau lewat kesitunya. Jadi dibiarin aja gitu ya? Iya, ada reaksinya dari desanya. Genangan air selalu di lokasi ini ada saat terjadi hujan. Jika sedang kemarau dan tidak ada genangan air, warga juga terganggu dengan kepulan debu yang disebabkan dari banyaknya pengendara yang melintas di terowongan tersebut.